Cek Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi, siang, sore, malam Untuk seluruh siswa-siswi Bapak Di SMA N3 Kota Serang Balik lagi bareng Bapak Di mata pelajaran seni budaya Untuk pertemuan kali ini Video kali ini Bapak akan menjelaskan Tentang warna suara atau timbre Sebelumnya Kita masih berbicara tentang Musik Barat ya Dan sebelumnya sudah Bapak jelaskan Kita masih membahas tentang Unsur-unsur musik Barat, sebelumnya sudah Bapak jelaskan Tentang yang pertama itu nada Yang kedua itu ada dinamika Nah sekarang yang ketiga ini adalah Warna suara atau timbre Secara sederhana, warna suara atau timbre ini Konsepnya tidak terlalu rumit Karena apa? Karena pada intinya Warna suara adalah kita berbicara tentang Bagaimana sebuah suara Atau bunyi dihasilkan Jadi misalkan ada alat musik A Dan alat musik B yang berbeda Itu hasilnya atau bunyinya Yang dihasilkan itu akan ada Perbedaan dari kedua musik ini Atau contoh sederhananya Mungkin ketika kalian di rumah Ada yang memanggil Kalian bisa tahu bahwa yang memanggil itu Ayah atau ibu Meskipun kata-katanya sama Tapi kalian tahu Oh ini suara ayah Oh ini suara ibu Itulah warna suara Karena contoh sederhananya Itulah warna suara Karena Ayah dan ibu itu Memiliki warna suara yang berbeda Perempuan dan laki-laki punya Jenis suara yang berbeda Punya timbre yang berbeda Punya warna suara yang berbeda Dan frekuensinya juga berbeda Makanya kalian bisa membedakan Mana suara ayah Mana suara ibu Gitu contoh sederhananya Untuk contoh yang lain Tadi Bapak udah nyinggung Tentang alat musik Mari kita dengerin Kita harus contohin Bapak akan contohin Dari video Kita harus melihat secara langsung Atau mendengarkan secara langsung Gimana Suara dari alat musik tersebut Yuk kita lihat Ini ada contoh Yang kiri adalah Alat musik banjo Yang kanan adalah gitar Kalau gitar kan kalian sering lihat Bentuknya seperti ini Mungkin ada yang beda-beda dikit Tapi intinya gitar itu seperti ini Umumnya Sangat umum Gitar itu Yang kiri itu adalah banjo Alat musik sejenis gitar Yang dihasilkannya juga sama Cara memainkannya juga sama Kurang lebih seperti gitar Dan pakai senar juga Yuk kita dengerin dulu Seperti apa sih bedanya Banjo Sama gitar Perbedaan yang kalian dengerin apa Dari kedua alat musik ini Yang kalian dengerin apa Yang kiri itu tadi banjo Suaranya lebih Kayak lebih cempreng gitu ya Kemudian yang kanan itu Suara gitar itu Kayak lebih Lebih berisi gitu ya Lebih tebal gitu suaranya Karena mungkin Resonansi yang dihasilkan Kalau gitar kan Badanya agak gede Tapi banjo kita lihat Badanya agak kecil gitu ya Bahkan lebih kecil dari gitar Meskipun keduanya Sama-sama menggunakan senar Cara memainkannya Sama-sama dipetik Suara yang dihasilkan Dari resonansi gitaran senar Tapi tetap aja Kedua alat musik ini Suaranya beda Atau kalau kalian tahu Gitar dan bass Mungkinnya bass Band gitu Yang suara bass Atau yang kalian lihat Di band-band atau musik Bass juga beda sama gitar Begitu Jadi kalau misalkan Bapak gambarkan Secara sederhananya Adalah seperti ini Jadi setiap alat musik Ini punya Warnanya masing-masing Punya timbrennya Masing-masing Ini bukan Ini bukan Literally warnanya ya Misalkan seperti ada Gambar biola Di sini ini biola warna biru Apakah suara biola itu warna biru Kemudian di sini ada trompet Apakah suara trompet itu warna merah Enggak Enggak kayak gitu Ini hanya sebagai gambaran Gambaran bahwa Setiap alat musik Punya warna suaranya Masing-masing Ada contoh Ada contoh lain Bapak akan memperdengarkan Yang pertama Ada biola Biola itu alat gesek ya Kemudian yang kedua itu ada Trompet Trompet itu alat pio Bapak akan Berdengarkan nih Salah satu contoh Musik Ini kita dengerin Soloisnya Atau Orang yang bernyanyinya Maksudnya Atau solois lah gitu Solois yang memainkan melodinya Dengan menggunakan biola Soloisnya Kita dengerin Nah itu bentuk Suara yang dihasilkan Dari biola Atau violin Biola lah nyebutnya biola Kemudian yang kedua Ini adalah trompet Dengan lagu yang sama Tapi Dimainkan Atau dilantunkan Oleh alat musik trompet Bukan oleh biola Gimana ada perbedaan suara Antara violin Biola dengan trompet Jelas Karena Dari cara menghasilkannya juga beda Alat musiknya juga beda Yang satu ditiup Trompet Yang tadi biola digesek Sekarang kalau misalkan Kedua warna Kedua alat musik ini Punya warna yang berbeda Anggaplah Biola atau biru Dan trompet adalah merah Gimana kalau mereka disatukan Bisa jadi Bisa saja Dan mereka bisa menghasilkan Sebuah warna yang baru Ada biola dan trompet Dinyanyi Memainkan Notasi yang sama Main bareng gitu Jadi warnanya mungkin Bisa jadi Bisa jadi berubah gitu Ada kesan Kesan yang berbeda Yang kita dengar Nah ada perbedaan sedikit Ada perasaan apa ini gitu Ketika kita ngedengerin Kedua alat musik Dimainkan secara Bersamaan Dengan notasi yang sama Menimbulkan warna suara Yang baru juga Yang berbeda juga Makanya Kenapa kita Sering lihat Pemain alat musik Alat musik Orkestra Seperti ini Banyak Seperti ini Ini tuh maksudnya Kenapa alat musiknya Macam-macam Kenapa gak seragam Semua Orkestra itu adalah Representasi Dimana Semua alat musik itu Punya warnanya Masing-masing Dan ketika mereka Bermain bersama Itu punya Sebuah gabungan Warna yang indah Kalau kalian lihat Pelangi Atau Mejiku Hibinio Itu kan Kalau kalian lihat Warna-warna Bareng-bareng Itu kan Kayaknya indah banget Nah sama halnya Juga dengan Yang ada di musik Seperti orkestra ini Warnanya macam-macam Ada yang ditiup Ada yang digesek Bentuknya ada yang kecil Ada yang Gede Celo Ada yang kontrabass Gede Macam-macam Ada yang Alat tiupnya pendek Kecil Panjang Macam-macam Itu juga suara Yang dihasilkan Berbeda-beda Kayak gitu Kemudian Bapak akan Mencontohkan lain Ini adalah salah satu Karya musik Yang Yang Bapak seneng Judulnya adalah Kazabue Ini adalah soundtrack Soundtrack Yang dimainkan Oleh alat musik Tiup Bernama Oboh Kalau kalian gak tau Tulisannya oboh Seperti ini Obowe Tulisannya seperti ini Oboh Nah Kita dengerin dulu Selamat menikmati Oke itu adalah Salah satu kalimat Lagu Kazabue Ini judul Soundtrack Film Korea Film Tentang sejarah Ini adalah salah satu Soundtrack Yang judulnya adalah Kazabue Dan Bapak seneng banget Sama alat musik ini Namanya Oboh Karakternya yang dihasilkan Suara yang dihasilkan Dari alat musik Ini punya warna Yang khas banget Yang ketika Bapak dengerin itu Menyentuh Gitu ya Kedengarannya Karena Bapak jarang Ngedengerin Mungkin kalian baru Ngedengerin sekarang Alat musik oboh ini ya Jadi ada Punya khas tersendiri Punya warna tersendiri Sekarang kita bandingkan Dengan alat musik yang lain Kita dengerin Lagu yang sama Dengan alat musik yang berbeda Kita dengerin dengan biola Nah gimana? Ada perbedaan sedikit kan Dua-duanya juga Kedengarannya enak Kedengarannya tetap Aduh Bagus Gitu ya Syahdu Indah Kita ngedengerinnya Tapi tetap ada Ada kesan yang berbeda Ketika kita ngedengerin Oboh Dengan violin Gitu Tetap ada perasaan yang berbeda Yang kita dengerin Oh ini benernya Oboh itu seperti ini Punya kesan Yang berbeda Gitu Beda halnya ketika Kalian juga ngedengerin Suara orang lain ngomong Atau suara orang lain nyanyi Dinyanyikan oleh A Dinyanyikan oleh B Itu punya khas Sendiri masing-masing Itulah kenapa Warna suara Atau timbrek itu Adalah sebuah ciri khas Dari yang namanya Alat musik Gitu Yang ketiga terakhir Ada alat musik Tiup Namanya flute Kita dengerin juga Lagunya masih lagu yang sama Kazabue Oke gimana Ketika kalian dengerin flute Beda banget kan Jauh juga beda Padahal flute ini adalah Sama-sama alat tiup Sama-sama satu keluarga Dengan oboh Yaitu alat musik Woodwind Namanya alat musik Tiup Yang ada unsur anginnya Tentu karena ditiup Sama-sama alat tiup Tetap ada perbedaan Warna suara Sedikit sama Yang pertama Gitar dan banjo Beda Kemudian ada flute Tadi dengan biola Beda Trompet dengan biola Beda Tadi dengan oboh Lagi Yang karya aslinya Adalah dimainkan oleh oboh Jadi lagu aslinya Adalah dimainkan oleh oboh Kemudian ini ada Ada diola Dan ada flute Yang mencoba Meng-cover Menyanyikan Memainkan lagu Kazabue ini Tapi tetap Kesan yang dihasilkan Juga akan jadi berbeda Itu saja Untuk timbre Tidak akan terlalu rumit Karena memang konsepnya sederhana Sampai ketemu di pertemuan berikutnya Karena Akan ada bahasan yang Juga tak kalah menarik Bapak Tutup Itu saja Kurang lebihnya Bapak Minta maaf Wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh